Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Angka 7 merupakan angka genjil yang sangat populer dalam masyarakat dunia Terlebih lagi dalam dunia Islam Rasulullah SAW bersabda Sesungguhnya Allah itu witir atau esa atau genjil Terima kasih 70 ribu pasukan Dajjal Ini merupakan angka 70 ribu yang paling populer dibahas Yaitu mengenai pasukan Dajjal yang berasal dari bangsa Yahudi Isfahan Rasulullah SAW bersabda Dajjal akan diikuti oleh 70 ribu Yahudi Isfahan Yang mengenakan selendang Persia Hadis rakyat muslim Isfahan merupakan sebuah kota terpenting dalam sejarah peradaban Islam Karena pada masa kejayaan Islam Isfahan adalah kota yang maju dalam ilmu pengetahuan, kebodayaan, dan perdagangan Tak heran jika kota ini telah lama mengalami pergantian kekuasaan Oleh dinasti-dinasti pada zaman dahulu Seperti Timuruit, Buwai, Sejuk, Safawi, dan lain sebagainya Kemasyuran Isfahan menarik banyak pendatang dari beberapa latar belakang Hasilnya adalah pada abad ke-17 Penduduk Isfahan telah mencapai setengah juta jiwa Sebuah penelitian dari David Littman pada tahun 1979 Menyebutkan bahwa sejak mulai bereksodisnya orang-orang Yahudi Iran ke Israel Hingga tumpangnya dinasti Pahlavi Telah tercatat sebanyak 70 ribu orang Yahudi Iran telah perdagang ke Israel 70 ribu kaum Yahudi yang dimaksud oleh Nabi SAW ini Ialah para ulama dari golongan Yahudi Isfahan Yang mempersiapkan penyebutan keretangan Dajjal 70 ribu pasukan Bani Ishak Rasulullah SAW bersabda yang artinya Pernahkah kalian mendengar suatu kota Yang satu sisinya ada di daratan Sementara satu sisi yang lain ada di lautan Mereka menjawab Kami pernah mendengarnya, Wahai Rasulullah Beliau berkata Tidak akan tiba hari kiamat Sehingga 70 ribu orang dari keturunan Nabi Ishak menyerangnya Ketika mereka Bani Ishak mendatanginya Maka mereka turun Mereka tidak berpandang dengan senjata Tidak mula menempatkan satu panah pun Mereka mengucapkan La ilahilallah Allah Akbar Maka seratus sisinya jatuh ke tangan kaum muslimin Saur, salah seorang pari hadis berkata Aku tidak mengatahuinya Kecuali berkata-kata yang ada di lautan Kemudian mereka mengucapkan untuk kedua karinya La ilahilallah Allah Akbar Akhirnya Seratus sisinya lainnya Jatuh ke tangan kaum muslimin Lalu mereka mengucapkan untuk ketika halinya La ilahilallah Allah Akbar Lalu Diberikan ke lapangan kepada mereka Mereka masuk ke dalamnya Dan mendapatkan harta nafasan perang Ketika mereka sedang membagi-bagikan harta nafasan perang Tiba-tiba saja datang orang yang berteriak Meminta tolong Dia berkata Sesungguhnya dajala telah keluar Lalu mereka meninggalkan segala sesuatu Dan kembali Hadis Silat Muslim Kota yang dimaksud adalah Konstantinopel Atau Turki sekarang Hadis tersebut menjelaskan bahwa Kekalifahan akhir zaman Yang akan terjadi di Konstantinopel atau Turki Hanya akan terjadi Menjelang keluarnya dajala Lalu siapakah Bani Ishak tersebut? Jika Bani Israel adalah anak cucu Nabi Yaakub AS Maka Bani Ishak merupakan anak cucu saudara Yaakub Yang bernama Is bin Ishak Inilah pendapat yang dipilih oleh Imam Ibn Katsir Ada yang berpendapat bahwa keturunan Is ini Menyebar di wilayah Kurasan Yang meniputi Afganistan, Pakistan, Kashmir, Irak, dan Iran Mereka inilah pasukan berbendera hitam Yang disebut dengan gelar Ashabu Ra'ati Su'ud 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisap Imam Bukhari di dalam kitab sahihnya Telah merawatkan sebuah hadis dari Ibn Abbas Radulahu Anhu Dari Nabi SAW Bahwa beliau berkata Ditampakkan beberapa umat kepadaku Maka ada seorang Nabi atau dua orang Nabi Yang berjalan dengan diikuti oleh 3-9 orang Ada pula seorang Nabi yang tidak punya pengikut seorang pun Sampai Ditampakkan kepadaku sejumlah besar Aku pun bertanya apakah ini? Apakah ini umatku? Maka ada yang menjawab Ini adalah Musa dan kaumnya Lalu dikatakan Perhatikanlah ke ufuk Maka tiba-tiba ada sejumlah besar manusia yang memenuhi ufuk Kemudian dikatakan kepadaku Lihatlah kesana dan kesana di ufuk hangit Maka tiba-tiba ada sejumlah orang yang telah memenuhi ufuk Ada yang berkata Inilah umatmu Di antara mereka akan ada orang yang masuk surga tanpa hisap Sejumlah 70.000 orang Kemudian Nabi SAW masuk Tanpa menjelaskan hal itu kepada para sahabat Maka para sahabat pun membicarakan tentang 70.000 orang itu Mereka berkata Kita adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Dan mengikuti Rasulnya Maka kitalah mereka itu Atau anak-anak kita yang dilahirkan dalam Islam Sedangkan kita dilahirkan di masa jahiliyah Maka sampailah itu kepada Nabi SAW Lalu beliau keluar dan berkata Mereka adalah orang yang tidak minta dilukyah atau dimenterai Tidak meramal nasib Dan tidak minta dikai Atau menempel luka dengan besi panas Dan hanya kepada Allah mereka bertawakal Hadis Surat Bukhari Tentang sifat mereka pun dijelaskan di dalam hadis Sahal Ibn Sa'ad Radhi Allahu Anhu Dari Nabi SAW Dia berkata Pasti ada 70.000 orang dari umatku Akan masuk surga Orang pertama di antara mereka Tidak memasukinya sebelum masuk pula Orang terakhir dari mereka Wajah-wajah mereka seperti bulan Pada bulan Purnama Hadis Surat Bukhari Dan dari Abu Hirorah Radhi Allahu Anhu Dia berkata Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda Akan masuk surga sekolompok orang dari umatku Yang berjumlah 70.000 orang Wajah-wajah mereka bercahaya Seperti cahaya bulan Hadis Surat Bukhari Bagi kita semua kaum muslimin Ada kabar gembira dari Nabi SAW Di dalam hadis ini Dan hadis-hadis lainnya Ada pun kabar gembira dalam hadis ini Karena ada riwayat lain dalam musnad Imam Ahmad Sunan Tirmizi Dan Sunan Ibn Majah Dari hadis Abu Umamah Dari Nabi SAW Dia berkata Rabku Azzawajallah Telah menjadikan kepadaku Bahwa ada dari umatku Yang akan masuk surga Sebanyak 70.000 orang Tanpa hisab Ataupun azab Beserta setiap ribu Ada 70.000 orang lagi Dan 3 hadsiah Dari hadsiah-hadsiah Allah Azzawajallah Kita memohon Kepada Allah SWT Agar dia menjadikan kita Termasuk golongan mereka Jika kita hitung 70.000 orang Yang menyertai setiap seribu orang Dari yang 70.000 orang itu Maka Berapakah jumlah suruhnya Bagi orang yang masuk surga Tanpa hisab Dan Masih ada 3 hadsiah lagi Dari hadsiah Allah Yang Maha Agung dan Mulia Yang penyayang dan pengasih Ada pun berita gembira yang kedua Adalah Bahwa jumlah ahli surga Dari umat Muhammad Adalah 2 per 3 Dari seluruh Jumlah ahli surga Baytul Makmur Tempat yang dikunjungi oleh 70.000 malaikat Setiap harinya Disebutkan bahwa Ada 2 rumah Yang bertempat tinggal di langit Keduanya Bernama Baytul Makmur Dan Baytul Izzah Mengenai Baytul Makmur Allah jadikan tempat ini Sebagai sumpahnya Di dalam Quran Surat At-Tur Ayat 4 Yang artinya Demi Baytul Makmur Dalam hadis yang sangat panjang Nabi SAW menceritakan Tentang peristiwa Isra Mi'raj Nabi SAW bercerita Kami mendatangi Langit Ketujuh Lalu Aku mendatangi Nabi Ibrahim Aku memberi salam Kepadanya Dan Beliau menyambut Dengan ucapan Selamat datang Putraku Sang Nabi Lalu Aku melihat Baytul Makmur Aku pun bertanya Kepada Jibril Lalu beliau menjawab Ini adalah Baytul Makmur Setiap hari Tempat ini Dikunjungi oleh 70.000 malaikat Untuk melakukan salat Di sana Setelah mereka keluar Mereka tidak akan Kembali lagi Ketempat ini Hadis Surat Bukhari Dan Muslim Nabi SAW bersabda Baytul Makmur Ada di langit Ketujuh Setiap hari Dimasuki oleh 70.000 malaikat Dan mereka Tidak kembali lagi Hadis Surat Ahmad Dan diselesaikan oleh Suhaib Al-Arnud Keunikan lainnya Dari Baytul Makmur ini Ialah letaknya Yang berbanding lurus Atau sejajar Dengan Kaabah At-Tabadi Meribatkan bahwa Ada seorang yang bertanya Kepada Ali bin Abi Talib Mengenai Baytul Makmur Maka beliau menjawab Itu Adalah bangunan di langit Sejajar dengan Kaabah Kemulian bangunan ini Di langit Sebagaimana kemudian Kaabah di bumi Setiap hari Dimasuki oleh 70.000 malaikat Dan mereka Tidak kembali lagi Tafsir At-Tabadi Diselesaikan oleh Al-Bani 70.000 malaikat Yang menghadiri Jenazah Sahabat Rasulullah Seperti Nabi S.A.W. Saat memuji Jenazah Saat bin Mu'az Bahwa Pidah seorang Yang telah menyebabkan Arashi bergetar Dibukakan pintu-pintu Langit Untuk menyambutnya Jenazahnya Dihari diri oleh 70.000 malaikat Halisabat An-Nasai Beliau mendapat Tempat yang istimewa Kemitiannya Mengguncang Arashi Ruhnya Disambut 70.000 malaikat Jenazahnya Dibawa Dari antar Puluhan ribu malaikat Hingga Para sahabat berkata Tidak ada Jenazah yang lebih ringan Daripada Jenazah saat Padahal Dia adalah berpostur tinggi Gemuk Dan kekar 70.000 Per detik Pengetahuan Yang dikirim kepada Nur Muhammad Dalam sebuah hadis Yang diriwetkan Dari Abdur Razak Radio Allah Yang diterimanya Dari Jabir Radio Allah Bahwa Jabir Pernah bertanya Kepada Rasulullah S.A.W. Ya Rasulullah Beritakanlah Kepadaku Apakah yang Mula-mula sekali Allah jadikan Rasulullah S.A.W. menjawab Sesungguhnya Allah ciptakan Sebelum adanya Segala sesuatu Ialah Nur Nabimu Yang berasal dari Nurnya Menurut Maulana Jaladuddin Rumi Pada saat Allah menciptakan Nur itu Allah menatap Nur Muhammad Sebanyak 70.000 kali Pada setiap detiknya Ini berarti Bahwa Nur Muhammad Selalu dilimpahi Cahaya pengetahuan ilahi Cahaya Di atas cahaya Cahaya terbesar Dan pengetahuan teragung Yang kesemuanya ini Ditransfer Kedalam Hagakatul Muhammadiyah Yaitu gelar Bagi Nur Muhammad ini 70.000 malaikat Memohonkan ampun Bagi pembaca surat Ad-Dukhan Surat yang bisa dibaca Untuk mendapatkan Keistimewaan tersebut Adalah surat Ad-Dukhan Surat ke-44 ini Turun di kota Mekah Dan memiliki 59 ayat Ad-Dukhan memiliki arti Kabut asap Karena Di dalamnya Banyak menceritakan Tentang asap Hadis tentang Kautaman surat ini Berdasarkan Hadis Rima Tirmizi Rasulullah Yang artinya Barang siapa yang membaca surat Ad-Dukhan Pada suatu malam Maka 70.000 orang Malaikat Memohonkan ampun baginya Hadis Rima Tirmizi Terima kasih telah menonton